Sepanjang hidupnya, Anita hampir tidak pernah mengalami kesulitan apapun. Namun hari ini, dia telah merasakan pahitnya penderitaan dunia. Yang membuatnya semakin kesal adalah saat dia berkelahi dengan Karla, dia tidak hanya kalah telak, tetapi malah dihajar sampai babak belur. Dia sempat berpikir untuk membunuh Karla untuk melempeaskan kemarahannya, tetapi sayangnya Karla adalah ibu mertua Andi Rewa, jadi dia tidak punya cara untuk membalas dendam. Kini Doni Hartawan telah memberikan sebagian besar aset keluarganya, dan bersedia menjadi pengikut Andi. Dengan demikian, hanya tersisa keluarga Tama, yaitu ayah dan anak yang bisa dia tuntut untuk balas dendam. Mendengar ini, Andi mengernyitkan keningnya dan bertanya kepada Albert, Tidak diragukan lagi, Andi Rewa sama sekali tidak punya simpati untuk Paul dan Basri. Namun, ketika dia mendengar bahwa lengan dan kaki mereka berdua telah dipatahkan, kemarahan Andi pun mulai meredah. Tidak ada yang lebih mengenal keluarga Tama selain dia sendiri. Setiap anggota keluarga itu mungkin tampak sangat menjengkelkan, tetapi mereka tidak bisa dibilang benar-benar jahat. Sebelumnya, Novia memasang perangkap untuk menipu Karla. Itu terjadi karena Karla langsung menghina mereka habis-habisan ketika mereka sedang melihat-lihat rumah. Hal itu membuat Novia sangat marah, sehingga dia pun merencanakan untuk menipu uang Karla. Sekarang, Paul dan Basri menculik Karla dan berencana mengirimnya ke pabrik batu bata ilegal. Ini juga untuk membalas dendam atas perbuatan Andi yang sebelumnya mengirim Novia ke tambang batu bara ilegal. Sejujurnya, Karla menjadi sasaran karena membela Andi. Intinya, meskipun orang-orang keluarga Tama memang bermasalah, namun mereka tidak sampai pada titik di mana mereka harus dihabisi. Selain itu, Andi memang tidak menyukai bibinya yang suka mencari masalah dan selalu merasa benar sendiri ini. Kalau dia membiarkan bibinya membalas dendam kepada Paul dan Basri, maka itu hanya akan memuaskan diri bibinya saja. Lebih baik membiarkan bibinya terus menahan kemarahan itu, sehingga bisa mengurangi sifat buruknya. Jadi, Andi pun berkata, Bagaimanapun juga, Paul dan Basri adalah paman kandung dan sepupu istriku. Mereka juga saudara kandung ayah mertuaku. Kalau kau membunuh mereka berdua, bagaimana keluarga kami bisa merayakan tahun baru ini? Anita buru-buru berkata, Kalau begitu, setelah tahun baru, kita bisa habisi mereka bukan? Andi rewa melambaikan tangannya. Istriku, orang yang cukup lembut hatinya. Kalau sampai mereka mati, dia pasti akan merasa sedih. Jadi biarkan saja mereka tetap hidup. Ketika Anita mendengar ini, dia merasa sangat frustrasi. Dia berkata, Mereka telah memperlakukanku sekejam ini. Kau harus membiarkan aku melampiaskan amarahku. Andi rewa mengerutkan alisnya dan bertanya, Bagaimana menurutmu amarahmu bisa terlampiaskan? Mereka berdua sudah tidak bisa bergerak, dan hanya bisa terbaring di tempat tidur selama berbulan-bulan untuk makan dan buang hajat. Masih belum cukup? Anita berseru kesal. Belum cukup. Kalau mereka tidak mati, aku tidak akan bisa menghilangkan rasa kesalku ini. Andi rewa berteriak, Kalau begitu, simpan saja kemarahanmu itu. Teriakan itu membuat Anita gemetar ketakutan. Andi rewa menatapnya dengan tajam dan berkata dengan suara dingin, Ini semua berawal karena kau yang memulainya. Tapi kau malah mau membunuh orang lain untuk balas dendam. Siapa yang membuatmu terbiasa dengan sifat burukmu itu? Anita tampak sangat kesal, dan berkata dengan suara terisak, Sebagai bibimu, Aku tidak pernah menderita seperti ini sebelumnya. Andi rewa berkata dengan dingin, Hari ini adalah kesempatanmu untuk merasakannya. Dan ini baru permulaan. Kalau kau tidak berubah, Kau akan lebih banyak menderita di masa depan. Kemudian, Andi melambaikan tangannya dengan kesal. Aku tidak ingin bicara lebih banyak denganmu. Intinya, urusan ini sampai di sini saja. Dan aku tidak mengizinkanmu untuk memperpanjang masalah ini. Kalau tidak, aku tidak akan segan-segan bertindak tegas. Paham? Melihat ekspresi Andi yang tidak main-main, Hati Anita pun diliputi ketakutan. Dia sadar, Bahwa kali ini, Tidak ada jalan baginya untuk balas dendam. Kalau dia memaksa melakukannya, Andi jelas tidak akan membiarkannya begitu saja. Jadi, dia hanya bisa berkata dengan lesu, Baik, aku mengerti. Andi mengangguk dan berkata pada Albert. Albert, cepat atur sebuah rumah di pinggiran kota untuk bibiku yang datang dari jauh ini. Pantau dia 24 jam, Dan selama 7 hari ke depan, Pastikan dia tidak keluar rumah sama sekali. Begitu 7 hari selesai, Langsung kirim dia ke bandara dan biarkan dia pulang. Albert, segera mengangguk dan berkata, Tenang saja, Tuan Andi, Aku akan melakukannya. Andi rewa kemudian melihat ke arah Doni Hartawan dan berkata, Mulai sekarang, Laporkan segalanya pada Albert. Jangan coba-coba melakukan trik kotor apapun. Paham? Doni Hartawan segera menundukkan kepalanya dan berkata, Tuan Andi, Tenang saja, Mulai hari ini, Aku akan patuh sepenuhnya pada perintahmu dan Tuan Albert. Andi rewa melanjutkan, Oh iya, Vila di Desilene itu, Kau yang membelinya bukan? Doni Hartawan menjawab dengan canggung, Benar, Aku yang membelinya. Andi rewa bertanya, Kau membeli vila itu, Untuk menjadi tempat tinggal keluarga Tama. Hanya untuk membuatku muak, bukan? Doni Hartawan menjawab gugup, Benar, Tuan Andi, Itu adalah kesalahanku. Tenang saja, Aku akan segera menarik kembali vila itu dan mengusir keluarga Tama. Andi rewa melambaikan tangannya dan berkata, Jangan, Mengusir mereka terlalu mudah. Begini saja, Hentikan semua bisnis dengan grup Tama, Dan tarik semua investasi yang kau berikan kepada mereka. Aku ingin mereka kembali ke keadaan semula. Tinggal di vila Desilene, Tetapi sebenarnya tidak memiliki apa-apa. Doni Hartawan langsung berkata, Baik Tuan Andi, Hari ini juga akan kuatur. Andi mengangguk puas, Baiklah, Albert, Kau urus bibiku. Dan Doni Hartawan, Urus masalah grup Tama. Untuk masalah Paul dan Basri, Tidak perlu serahkan mereka ke pihak berwenang. Langsung kirim saja ke rumah sakit. Keduanya segera mengangguk dengan hormat. Di sisi lain, Wajah Anita terlihat sangat muram. Namun, Meskipun begitu, Dia tidak berani menunjukkan sedikitpun rasa pemberontakan. Dia berkata dengan canggung, Andi, Lihatlah, Bibimu juga terluka. Gigi ku pun, Copot dua. Bagaimana kalau kau juga mengizinkan orang membawaku ke rumah sakit lebih dulu? Andi rewa mengangguk, Boleh saja ke rumah sakit. Tapi jangan sampai mencoba melakukan hal aneh apapun. Kalau tidak, Kau akan tinggal di kota ini lebih lama lagi. Mungkin setahun atau lebih. Anita gemetar mendengar ini. Ditempatkan di pinggiran kota oleh Andi tidak beda dengan tahanan rumah. Lingkungannya pasti sangat buruk. Sehari saja sudah sangat menyiksa, Apalagi seminggu. Dan, Kalau sampai setahun, Rasanya seperti lebih baik mati daripada hidup di tempat itu. Akhirnya Anita hanya bisa menjawab, Tenanglah, Bibi sudah berjanji akan patuh dan tidak akan melakukan hal yang macam-macam. Andi rewa mengangguk dan berkata pada Albert, Kalau begitu, Antarkan bibiku ke rumah sakit dulu. Tapi, Untuk urusan gigi, Tidak perlu dipasang di sini. Biarkan dia memasangnya nanti saat kembali ke Jakarta. Albert segera menjawab, Baik tuan. Selanjutnya, Albert memerintahkan orang-orang, Untuk memasukkan Anita dan Doni Hartawan ke mobil yang berbeda, Dan mengirim mereka pergi. Kemudian, Orang-orangnya bersiap mengangkut Paul dan Basri, Yang sudah patah keempat anggota tubuhnya, Keluar dari gudang. Saat ini, Ayah dan anak itu tergeletak di lantai beton yang dingin. Mereka sepenuhnya merasa putus asa, Dan menangis, Hingga hampir mengeringkan air mata mereka. Basri merasa sangat kesal dalam hatinya, Dan berpikir. Awalnya, Aku hanya ingin memberi pelajaran pada Carla, Untuk menyenangkan Doni Hartawan. Tetapi aku tidak pernah menyangka bahwa, Wanita tua yang ditangkap bersama Carla itu ternyata penipu internasional. Dan lebih parahnya lagi, Penipu itu benar-benar pandai mengarang cerita. Bahkan sampai mengarang cerita konyol, Bahwa Andi adalah seorang putra dari keluarga kaya raya. Aku dan Ayah sampai percaya saja. Bahkan Doni Hartawan pun mempercayai omong kosong wanita tua itu. Doni Hartawan bahkan rela menghancurkan kami berdua, Hanya untuk menyenangkan wanita itu. Padahal kami melayaninya. Tapi dia malah memperlakukan kami seperti ini. Ini benar-benar tidak masuk akal. Saat ini, di dalam hati Basri, Dia sudah sangat menyesal, Hingga terasa perih. Dipukuli, Hingga menjadi cacat, Oleh orang-orang Doni Hartawan. Sebenarnya bukan hal yang paling buruk. Karena luka-luka tersebut, Hanya membutuhkan waktu beberapa bulan untuk pulih. Yang paling buruk adalah, Interpol yang baru saja datang mengatakan, Bahwa mereka akan diserahkan ke otoritas setempat. Kalau mereka benar-benar diserahkan, Tuduhan penculikan bagi ayah dan anak ini, Pasti tidak bisa dihindari. Tuduhan ini merupakan kejahatan berat. Hukuman minimumnya saja adalah 10 tahun. Saat memikirkan kemungkinan harus mendekam di penjara, Selama 10 tahun, Emosi Basri langsung hancur. Saat dibawa keluar oleh anak buah Albert, Basri terseduh-seduh sambil menangis. Apakah para petugas Interpol, Benar-benar akan mengirim kami ke penjara? Kami, kami berdua ini, Hanyalah korban yang disuruh oleh orang lain. Dalang sebenarnya adalah Doni Hartawan. Paul juga menangis terseduh-seduh. Kami berdua memang bersalah, Tetapi kami sudah menanggung penderitaan yang luar biasa. Bisakah para petugas memberi kami kesempatan, Dan jalan keluar? Basri memutar tubuhnya dengan susah payah. Dia menatap ayahnya yang matanya merah, Lalu menangis. Ayah, aku tidak mau di penjara. Ayah! Paul dengan mata berlinang menahan tangis juga berkata, Nanti, timpakan saja semua kesalahan ini kepada ayah. Bilang saja ini semua ide ayah, Dan kau tidak tahu apa-apa. Kita coba minta keringanan hukuman dari hakim. Mendengar ini, Basri langsung menangis terseduh-seduh. Ayah dan anak itu menangis keras-keras. Suasana di tempat itu pun menjadi sangat gaduh. Saat ini, Albert berjalan mendekat dan berkata dengan dingin, Berhenti menangis. Kalau kalian masih menangis, Kami benar-benar akan mengirim kalian ke penjara. Ketika Basri mendengar ini, Dia langsung bertanya tidak percaya, Apakah artinya, Para petugas Interpol tidak akan mengirim kami ke penjara? Albert menjawab dengan dingin, Kalian berdua memang beruntung. Penangkapan Liana Wijaya harus dijaga kerahasiannya. Jadi, kami tidak akan membiarkan Departemen lain mengetahui hal rahasia ini. Jadi, mengenai penculikan Carla dan Liana Wijaya, Kami tidak akan melaporkan kepada pihak lokal. Mendengar ini, Basri merasa sangat senang, Hingga tubuhnya bergetar. Benarkah? Namun karena getaran tersebut, Nyeri di tangan dan kakinya menjadi semakin parah. Dia terus mengerang kesakitan. Namun, meskipun kesakitan, Hati Basri sangat gembira. Bagaimanapun akhirnya, Dia terhindar dari bencana penjara. Di saat yang sama, Di, Dila, Villa Desilene. Nyonya Tama sedang berbaring di sofa ruang tamu, Sambil melihat jam, Dan berkata kepada Kasna yang duduk di seberang, Kenapa ayah dan kakakmu belum juga selesai? Sudah lama tapi tidak ada kabar. Kasna menjawab, Mungkin mereka masih sibuk. Banyak hal yang harus dikerjakan. Mereka harus mencari orang untuk menangani Carla, Merekam video, Lalu membawanya ke pabrik batah hitam. Mungkin urusannya akan selesai malam ini. Nyonya Tama mengangguk, Sambil tertawa jahat. Hehehe, Si Carla itu, Memang terlalu sombong belakangan ini. Dia selalu merasa seperti terbang di atas awan. Sudah saatnya dia merasakan penderitaan rakyat jelata. Kasna tersenyum dan berkata, Benar sekali, nenek. Wanita jahat seperti Carla itu, Aku sudah sangat membencinya. Terutama belakangan ini, Aku sampai ingin mematahkan satu lagi kakinya. Sambil berbicara, Dia mengenang dengan penuh semangat. Saat di penjara dulu, Rani yang kekar itu, Setiap tamparannya hampir membuat Carla kehilangan akal. Masa-masa itu memang menyedihkan bagi Carla. Tetapi aku, Sangat senang saat mengingatnya. Nyonya Tama pun mengangguk puan. Dan berkata dengan senang, Ya ampun, Harus kuakui, Wanita bernama Rani itu memang kuat. Badannya kekar seperti sapi. Menghadapi orang seperti Carla, Dia bisa menaklukkan tiga orang sekaligus. Kasna disampingnya merasa ibah. Sayang sekali, Carla akan segera dikirim ke pabrik bata hitam, Untuk bekerja sebagai buruh. Bakar bata, Dan Rani belum bebas. Setelah dia keluar, Mungkin seumur hidupnya dia tidak akan bertemu Carla lagi. Nyonya Tama berkata dengan penuh rasa puas. Betul juga. Tapi, Tidak masalah juga. Begitu Carla sampai di pabrik bata hitam, Penderitaan tak berujung, Sudah menunggunya di sana. Pada saat yang sama di penjara wanita, Saat sedang berjalan-jalan di luar, Tiba-tiba Rani bersin. Beberapa pengikut di dekatnya segera mendekat, Dengan perhatian dan bertanya, Kakak Rani, Ada apa? Apakah kau sedang flu? Rani mengusap hidungnya, Entahlah, Mungkin ada seseorang yang sedang merindukanku. Orang di sampingnya tertawa, Kita ini narapidana tanpa sanak saudara, Siapa yang mungkin merindukan kita? Yang lainnya menambahkan, Itulah, Sebenarnya, Sebentar lagi tahun baru bukan? Keluargaku, Tidak ada satupun yang datang menjenguk. Ini benar-benar membuat hatiku dingin. Setelah itu dia menatap Rani dan bertanya, Kakak Rani, Berapa lama lagi kau bisa keluar? Rani mendesah, Masih lima atau enam bulan lagi. Hah, Yang lainnya langsung ikut berbicara. Ah, Tidak terlalu lama. Aku masih delapan bulan lagi. Aku, Masih empat bulan. Ah, Tahun ini, Tidak bisa merayakan tahun baru di rumah. Tapi tahun depan sepertinya tidak masalah. Rani menghela nafas. Ibuku sudah tiada. Suamiku juga lari dengan perempuan lain. Dan adikku beserta keluarganya itu benar-benar kurang ajar. Aku tidak punya siapa-siapa lagi di dunia ini. Rani mengangguk pelan dan berkata, Sebenarnya, Aku cukup merindukan nenek dari keluarga Tama itu. Melihatnya diperlakukan dengan begitu kejam. Aku jadi teringat ibuku dulu, Yang selalu ditindas oleh istri adikku. Hatiku jadi terasa nyeri. Setelah berkata demikian, Dia bertanya kepada yang lain. Menurut kalian, Bagaimana keadaan nenek keluarga Tama itu sekarang? Waktu dia masuk, Dia bahkan tidak punya tempat tidur. Bagaimana kehidupannya sekarang? Jangan-jangan, Dia masih menggelandang di jalanan. Sementara mereka berbicara, Seorang sipir penjara tiba-tiba datang dan berkata, Rani, Yura, dan Yulia, Kalian bertiga siap-siap. Kalian akan dibebaskan. Mereka bertiga langsung melongo. Rani bertanya dengan heran, Dibebaskan? Bukankah aku belum waktunya keluar? Sipir menjawab, Seseorang sudah mengurus penangguhan penahanan bagi kalian. Kalian bisa keluar hari ini. Rani langsung terkejut, Apa? Tapi aku tidak mengenal siapapun. Siapa yang membantuku mengurus penangguhan ini? Sipir itu berkata singkat, Nenek dari keluarga Tama yang mengatur ini. Dia sudah membayar uang jaminan, Cukup banyak untuk kalian bertiga. Rani semakin terkejut, Hingga tidak bisa berkata-kata. Dengan mulut ternganga, Dia berpikir lama, Sebelum akhirnya berkata, Nenek dari keluarga Tama, Bukankah dia dulu sangat menderita? Dari mana dia mendapatkan uang untuk membantu kami? Sipir tertawa. Hahaha, Sekarang, Nenek keluarga Tama sangat hebat. Bisnis keluarganya bangkit lagi, Dan mereka semua pindah ke vila mewah di Desiland. Kabarnya, Dia membebaskan kalian, Supaya kalian juga bisa menikmati hidup di sana. Rani dan kawan-kawannya, Mendengar kabar tersebut dengan mulut ternganga, Mereka tidak bisa menyembunyikan, Keterkejutan dan kegembiraan mereka. Sampai jumpa, Anakap dengan shoulda. Terima kasih, Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.